Intro Kembali dalam bayangkara inspiratif pemirsa Waka Polres Metro Tanggerang Kota AKBP Yolanda Evelin Sebayang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Tanggerang Kota. Selain menjalankan tugas sebagai anggota Polri, AKBP Yolanda juga melakukan komunikasi di masyarakat melalui pendekatan dan membudaya dengan menjadi dalang wayang kulit sekaligus menghibur masyarakat. Tidak hanya itu, AKBP Yolanda juga membuat gebrakan bersama poluan dan masyarakat dengan membuat rekor muri tari gugur gunung secara kolosal yang melibatkan ribuan penari. Intro Nama Yolanda Evelin Sebayang sudah tidak asing di telinga masyarakat Magelang. Polisi wanita berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi itu sudah menjabat sebagai Kapolres Magelang Kota selama hampir dua tahun. Terhitung mulai tanggal 19 Desember 2023, AKBP Yolanda Evelin Sebayang mengemban tugas sebagai Wakapolresta Metro Tanggerang Kota. Selain menjalankan tugas sebagai anggota Polri, AKBP Yolanda juga menunjukkan ketertarikannya di bidang seni budaya. Pada momentum peringatan hut Bayangkara ke-76, AKBP Yolanda membuat gebrakan dengan membuat rekor muri tari gugur gunung secara kolosal yang melibatkan 14.000 penari. Pencatatan rekor muri yang kedua adalah menari snuku-snuku batok yang diikuti lebih dari 12.000 penari. Tarian itu murni diciptakan dengan mengadopsi nganyian sluku-sluku batok. Tidak hanya menguasai seni tari, AKBP Yolanda Evelin Sebayang juga menguasai wayang kulit dengan menjadi dalang. Bersama tim karawitan Wirama Bayangkara Presisi Polres Magelang Kota, AKBP Yolanda kembali tampil dalam pagelaran wayang kulit bertempat di Pondok Tinggal Borobudur, Magelang. Kini, setelah ditugaskan menjadi waka Polresta Metro Tanggerang Kota, AKBP Yolanda bersama sanggar tari sejabodetabek akan menari dengan 1.400 penari di pagelaran budaya Indonesia untuk dunia di kedung wayang kulit Kau Taman-Taman Mini Indonesia Indah. Bagaimana keseruan latihan beladi bersih tari kolosal tersebut? Kita simak liputannya berikut ini. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Polres Metro Tanggerang Kota, yang mana saat ini kami akan mengajak kalian berkenalan dengan salah satu polwan yang menjabat sebagai waka Polres Metro Tanggerang. Ia adalah AKBP Yolanda Evelin Sebayang, yang mana waka Polres Metro Tanggerang ini memiliki salah satu giat yang cukup unik, di mana dia suka melestarikan budaya wayang dan juga seni tari tradisional. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Nah tadi kan sebelumnya kita sudah, saya datang sama tim sudah melihat banyak sekali yang menari-menari gitu ya, kira-kira kalau boleh tahu itu lagi pada berkegiatan apa sih Ibu? Hari ini kita geladi kotor dalam rangka mau memecahkan rekor murid menari ini sekaligus dalam rangka memperingati hari tari sedunia yang tepatnya tanggal 28 April 2024. Dan kalau boleh tahu sendiri dalam kegiatan ini itu sudah ada berapa total pesertanya Ibu kalau boleh tahu? Sejauh ini sudah terdaftar, ini juga ada Mbak Rizky yang melola untuk kegiatan ini, ada sekitar 1.200 ya yang sudah terdaftar, dan keterlibatan daripada Polwan dan Bayangkari juga dalam hal ini, seluruh Polwan Polres Metro Tangerang Kota ikut terlibat. Harapan kita juga tidak hanya tarian Jawa dan tadi tarian Betawi, tapi bagaimana mengakomodir seluruh tarian Nusantara bisa akan diperkenalkan, dan khususnya kan para penari-penari dan juga dari kita dari kepolisian, ya kalau tidak kita siapa lagi yang memulai gitu. Dan juga saya juga dapat informasi juga Ibu Wakap Polres selain juga hobi menari itu suka melakukan sedikit dalang gitu juga ya Ibu ya? Ya. Nah kalau boleh tahu mungkin sedikit bisa sedikit diceritakan kalau untuk dalangnya sendiri sudah mulai dari kapan Ibu? Dalang itu sekitar 2022 ya pada saat saya yang jabat sebagai Kapolres Magelang, dan kebetulan di sana memang vibenya, lingkungannya mendukung untuk itu. Dalang itu kan pasti punya banyak wayang, mungkin kita boleh lihat-lihat dulu dari wayangnya. Ya bisa, karena di ruangan kita bisa lihat wayangnya. Ini kalau mau lihat wayang-wayangnya, nah ini di kantor juga saya ada beberapa wayang yang dibawa di kantor. Nah biasanya saya hanya menggunakan wayang-wayang ini. Jadi wayang-wayang ini yang memang dulu sering digunakan oleh Ibu Wakap Polres untuk melakukan lakon-lakon, mungkin lakon-lakon kepolisian untuk masyarakat lah ya? Ya, bukan dulu aja ya, kalau nanti kalau dalang pun mungkin lebih spesifik kita pakenya ini. Jadi ada khas memang sengaja dibuatkan wayangnya dan memberikan pesan-pesan kamtik mas. Ya ini ada semar, ini serikandi jadinya wajah saya sendiri gitu. Terus ini ada petruk, ada bagong, ada gare. Ibu kan sempat melakukan beberapa lakon dalam, kira-kira saya boleh melihat nggak sih? Beberapa, mungkin satu menit atau dua menit lakon Ibu dalam berdalang kira-kira. Oh, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mel, 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 plegak, pleguk, satu litok. Anak-anakku ngopo pada datang ke Karangka Dempel. Salam Bapak Semar, kami ke Karangka Dempel, mau mengantarkan bagong. Katanya bagong mau daftar jadi polisi. Bagong katanya mau mengikuti jejak saya Pak Semar, jadi polisi. Gak mau ikut sama Gareng jadi tentara. Wah, plegak, pleguk. Gitu toh. Gong, tenangan apa Gong, kamu mau daftar jadi polisi. Salam Bapakku, Bapak Semar. Lihat belum persyaratannya jadi polisi. Wah, kamu gendut gitu, gak pernah olahraga, kok jalur jadi polisi. Coba diukur dulu, tinggimu berapa. Kalau diukur tinggi, tingginya satu lima puluh. Bapak Semar, isora. Ora iso, gong, syaratnya masuk polisi itu kalau laki-laki seratus enam puluh lima senti. Wess, kamu rauh saja di polisi. Bantu Bapak neng sawah wae. Gih, yuk, yuk Pak, yuk. Aku tak ke sawah wae macul, yuk Pak, yuk. Keren banget ternyata, itu salah satu lakonnya tuh lucu juga. Ya, tinggal tadi kreasinya kita untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau tadi harus yang daftar, ini mau jadi polisi. Nah, melihat bodinya kan udah jelas. Iya, 150 kan. Ya udah, gak jadi jadi polisi. Iya. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif Spesial di hari Bayangkara ke-78 ini. Saya Menta Ridha Tanzil. Terima kasih atas pertanian Anda, dan salam presisi. Terima kasih atas pertanian Anda, dan salam presisi. Terima kasih atas pertanian Anda, dan salam presisi. Terima kasih atas pertanian Anda.